Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Termasuk Ketua MWCNU dan Poro Yayaya yang lain Kita bisa saya sebut namanya Namun hadir dalam kesempatan ini termasuk Romo Habib Umar bin Muhammad Asegab Insya Allah hadir dalam kesempatan hari ini Dan poro tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini Termasuk para hadirin undangan yang berbahagia Penggosaran, moju syukur, Allah SWT Dimana hari ini kita semua dapat terhadir pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat Salalahu ta'ala salam senantiasa kita curahkan kepada cuci Nabi Muhammad wassalam Allahumma sallallahu mahammad Lupa yang seru mati lupa saya ada keadaan juga Pak Kades Jambun, perangkatnya yang hadir termasuk Pak Polo-Pak Polonya hadir Pancina semuanya PRT, RW dan sesuatu yang hadir pada semangat ini Bapak, Ibu, saya terima kasih pada panitia penjelenggara hari ini Di mana hari ini sangat luar biasa Saya terima kasih pada Pancina semuanya Telah terselenggaranya kegiatan ini Pertama yang jelas ini menjelang bulan Suci Ramadan Kita menyambut bulan Suci Ramadan Termasuk kegiatan pertama adalah akhir usanah Orang santri-santrinya yang telah diadakan kegiatan hari ini Saya terima kasih Pancina semuanya Telah memilih pendidikan di Rodul Tolabah ini luar biasa Karena kita mendidik anak sekarang itu Juga untuk urusan duniai, dunia juga urusan akhiratnya Pancina tidak salah telah memilih pendidikan di Rodul Tolabah ini Mudah-mudahan pendidikan anak-anak kita semuanya ini Menjawabkan berkah dan rindu Allah SWT Yang kedua kegiatan malam hari ini Kita juga kegiatan namanya Haul untuk para leluhur Khususnya haul untuk Mbah Kapit Mbah Kapit ini merupakan yang babat disini ya Insya Allah begitu Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Mendapatkan surganya Allah SWT Dan terima seluruh amal-amalnya kita beliau semuanya Amin Yang ketiga Yang luar biasa juga ini bulan ruah Termasuk Yahai ini kelihatannya Mengajak Pancina semuanya untuk kegiatan Ruah Dusun Nanti Mesisan Nanti hari ini luar biasa Panjenengan diajak oleh Yahai Untuk ruah Dusun Tegal Sari Mudah-mudahan para leluhur Tegal Sari Desa Jabon ini Betul-betul diapurut dosani Dan diterima seluruh amalnya Dan dimasukkan dalam surganya Allah SWT Amin Termasuk pulau Panjenengan Diparingi gampang Tersegini Sehat Walafiat seluruh warganya Dikampang Sebelah urusan Amin Jarobal Alamin Anak-anaknya sukses semuanya Amin Jarobal Alamin Ini kegiatan yang luar biasa Termasuk hari ini saya lihat Semuanya hadir pada kesempatan ini Dan diundang Hadiri undangan Yahai Maturnun sangat Mudah-mudahan Kehadiran Panjenengan semuanya Panjenengan semuanya hadir disini Mendapatkan berkah Dan dijabah Tunggungannya oleh Allah SWT Amin Jarobal Alamin Saya diundang oleh Yahai Untuk mengantarkan Panjenengan Dalam kegiatan malam ini Mari kita ikuti Kegiatan malam hari ini Termasuk nanti Mauwitul Khasana Yang akan disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad Tasegah Nah kita ikuti Yang perlu kami sampaikan Pada Panjenengan semuanya Bahwa kami Ditugaskan oleh Bupati Bapak Ibu semuanya Sejak tahun yang lalu Setahun persis ini Di bulan Februari Tahun yang lalu Saya memang asli Tinggal di Tampak Rejo Bapak Ibu Jadi orang Mojohanyar Setelah Melalang buana Di Yetis Maupun di Pacet Ternyata Dikembalikan lagi Menjelang pensiun ini Bersama Panjenengan Di Mojohanyar Rumahnya Mojohanyar Juga tugasnya Di Mojohanyar Jadi cedek Alhamdulillah Ternyata Nanti gue Ternyata Muntang manteng Melajan jauh-jauh Tepik Nanti Nanti Ngoncon di Panjenengan Melayani di Panjenengan Full 24 jam Nanti Nanti gue Nanti gue Nanti gue Nanti Cermateng Nanti gue Cukup Ditampak Rejo Nah Niki Alhamdulillah Berkat Petunjuk Arhan dari Bupati Untuk pelayan Panjenengan Termasuk pelayan Penduduk yang selama ini Selama ini itu Ada di Capil Panjenen Ngurusi KTP KK Akte kelahiran Dan sebagainya Selama ini di Capil Sana Antrinya Panas-panas Dan sebagainya Alhamdulillah Kami koderasikan Sejak tanggal 6 Bulan Maret kemarin Sudah kembali ke Kecamatan Mojoanyar Alhamdulillah Itu patutnya Pancenengan Botan Usaha Tepi-tepi Botan Usaha Tepi-tepi Tenggone Kantor Tata-tata sipil Pun tenggone Kecamatan Mojoanyar Mawon Selah Gitu Ini masih Rangsur-rangsur Alhamdulillah Tiap hari Hampir 100 orang Yang hadir Untuk pelayanan ini Ngerti Ini memang Untuk Untuk Apa namanya Pelayanan ini Harus dekat Pancenengan Pancenengan Tidak perlu Khawatir Bapak Ibu Jumatnya Seluruh Pemerintahan Baik di Kecamatan Maupun di Desa Sekarang melayan Pancenengan Full Jadi memang Jam kerjanya jelas Senin sampai Jumat Tetapi tanggung jawabnya Tetap 24 jam Termasuk Hal-hal lain Sifatnya Seperti contoh Ini kelihatannya Untuk urusan Bensin Maupun urusan Solar Untuk yang Yang para petani Itu kelihatannya sulit Tenggung jawabnya Lihat ya Oke Langgung jawabnya Sangat ini Pun sakit Diaturis Dengan cara Tandatangan Rekomendasi Sengkecamatan Tandatangan Tidak harus mencari saya Tidak harus mencari Pak Kades Kemana-mana Cukup Di rumah saja Menghubungi Kelompok taninya Nanti disurat Lewat HP Tandatangan ini Lewat HP Bapak-Ibu semuanya Jadi Melayan Pancendengan Tidak harus datang Ke kantor Dan sebagainya Cukup Dari jauh Pancendengan Terlayan Pancendengan Menangani kesulitan Apapun Pancendengan hubungi Kami Bapak-Ibu semuanya Kami berupaya Sungai Sungai yang Banjir yang Sungai yang Banjir yang begitu Keras Mengantam Tanggul-Tanggul Jepol Tidak Pancenden Wujudannya Di tahun ini Sedikit Beda dengan Tahun kemarin Ini Kemarin Di tanggulnya Tadar Tengah Itu Terkena Arus air Dengan membawa Kayu yang cukup Panjang besar Panjang 20 meter Terus Malang Di Dam itu Sehingga Meluap Damnya Sampai kemana-mana Bapak-Ibu Sampai ke Puluh dan sebagainya Sehingga membuat Banjir kemana-mana Tapi Alhamdulillah Malam itu juga Jam 2 Juga kami Dampingi Bapak-Ibu semuanya Kami harus berkondesi Dengan PUPR BBPD dan sebagainya Malam itu harus selesai Mengangkat Kayu itu Jam 2 selesai Akhirnya Air juga bisa disurut Bapak-Ibu Tapi Dalam daerah Watu Dengan tinggar Buntut Hampir putus Langsung juga Ditangani Malam itu juga Besoknya juga Termasuk Di desa Weden juga Ditangani Jadi Sekarang ini Memang kita harus Berja keras Bapak-Ibu Untuk Jangan sampai Sebagaimana arahan Ibu puati itu Lebih baik Kita pencegahan Daripada Mengobati Artinya Pencegahan-pencegahan Harus dilakukan Jangan sampai Baru terjadi banjir Baru bencana datang Baru kita Laksanakan Kita lebih baik Pencegahan Alhamdulillah Kita lakukan Pencegahan Dapat kita Laksanakan Nah untuk itu Kami mohon Dapatnya Bapak-Ibu semuanya Untuk desa Jabon Khususnya ini Ayo bareng-bareng Ngurusi sampah Bapak-Ibu Kita kursusun Kursusun Saluran air itu Tertutup Terutup oleh sampah Dan akhirnya air Manam-manam Terakhir Ada kita Mengalami musibah Juga di Desa Lengkong Bapak-Ibu Bapak-Ibu Jadi Desa Lengkong Khususnya di desa Jususun Saluran satu-satunya Di dingin jalan itu Di belak Baratnya Lamu Merah itu Ternyata Sudah dihuni oleh Banyak warung Bapak-Ibu Sehingga kami Sudah datangkan Dari POPR Kami tidak bisa Mengatasi Karena Warung itu Harus kita pindahkan dulu Baru kita berserikan Salurannya Karena saluran itu Ada di bawah Warung-warung Sepanjang itu Nah ini Kami mohon Dapatnya Bapak-Ibu semuanya Ikut mengawalah Untuk bantu Kami agar dapatnya Saluran itu Jangan Dibangun Rumah Atau bangunan apapun Kalau dibangun Dipastikan di bawahnya Akan bersih Saya mohon Seperti itu Jadi mohon dibantu Demi kenyamanan kita Semuanya Bareng semuanya Mari kita Ciptakan suasana Yang aman lah Dari sisi banjir Itu sendiri Saya yakin Seperti itu Nah ini Mari kita Bangun negeri Mojokerto Bersama-sama Masyarakat Termasuk di Sajabun Nah Alhamdulillah Di Sajabun Dalam rangka Peningkatan kesejahteraan itu Ternyata Hari ini Di bulan ini Bapak Ibu semuanya Akan membangun Wisata desa Nah ini Alhamdulillah Mudah-mudahan Dengan bantu Barokahnya Mudah-mudahan Barokah Bisa memberikan Pelayanan pada Ada anak-anak Terhibur di sini Pendidikan di sini Di tusun Jogodayo Nah itu Alhamdulillah Mendapatkan bantuan Dari Pemerintah Kabupaten Sebesar 5 miliar Di tahun ini Di tahun kemarin Diselesaikan tahun ini Oke Mohon dolar setunya Mudah-mudahan Menjadikan Kesejahteraan Bagi masyarakat Di Sajabun Saya kira itu Sedikit yang kami Sampaikan Setelah lagi Selamat Melaksanakan Kegiatan ini Mudah-mudahan Kegiatan ini Mendapatkan Berkah dan Ridhoenya Dari Allah S.W.T Kurang lebih Kami mohon maaf Ihdi nasir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian tadi Sambutan dari Aparatur Pemerintah Disampaikan Terima kasih Untuk Sambutan yang Keempat Yaitu Dari pengasuh Pondok Pesantren Riyadatut Talaba Yang akan Disampaikan oleh Romo K.H.J. Ahmad Jamzuri Sharif Kepada beliau Kami persilahkan